Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notification agar kalian tidak tertinggal dengan update seputar mobil second terbaru di Simas Media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi begini maksud saya, untuk sedikit pesan nasihat ya seperti keseharian kita, kehidupan sehari-hari namanya manusia memang tidak ada yang sempurna Ya mengapa itu ya seperti manusia itu kebanyakan ya apalagi perempuan ya perempuan itu kebanyakan di neraka karena tidak menjaga lisannya Suka menjuliti kehidupan orang lain ya suka menghina orang lain nah itu yang harus dijaga teman-teman Karena percuma aja kalau kita beribadah pol-polan ya kita beribadah seribu tahun pun kalau kita masih suka menyakiti manusia ya Menyakiti sama saudara sama anak Adam gitu ya gak bisa menjaga mulut atau lisan kita ya itu yang akan membawa kita ke neraka Nah uzubillahimizalik semoga kita dilindungi dari perbuatan tersebut Oke langsung saja semoga sedikit nasihat saya ini bermanfaat ya dan bisa diterapkan kehidupan kita sehari-hari Lebih baik kita fokus ke kehidupan kita sendiri aja Oke selanjutnya kita langsung saja review dari mobil yang satu ini Kita langsung saja untuk di bagian eksterior bagian depan Untuk kondisi depannya disini masih sangat bagus ya Di bagian modelannya disini Lekuan-lekukannya disini ya jauh lebih modern Ya lebih teknologi Apalagi di bagian list-listnya disini nampak mewah Lampu utama tidak ada yang pecah Semua kondisi sangat mulus Terawat dengan sangat baik Terutama di bagian fog lamp juga semua masih sangat utuh Lampu utamanya tidak ada yang rusak ya teman-teman Setiap listrikan disini masih oke Ditambah lagi untuk aksesoris bagian depannya disini ya Tanduk ya Tanduk disini memberikan kesan jauh lebih gagah ya Memberikan kesan yang jauh lebih sporty ya di kelasnya dari Toyota Rush Kita lihat di bagian sisi samping ya Toyota Rushnya Untuk kondisi sampingnya disini band-bandnya masih sangat tebal-tebal Oke ya masih sangat bagus Terutama di bagian velgnya sendiri Untuk velgnya sendiri disini ya Tidak ada yang cacat ya Ini seperti masih baru ya Kelihatannya sih seperti light new Cuman ini memang masih sangat bagus banget teman-teman dan saudaraku Tidak ada yang rusak Tidak ada yang kempes ya teman-teman Selanjutnya kita lihat di bagian sampingnya Selanjutnya yaitu bagian kaca spion Untuk kaca spion sendiri disini terdapat lampu sen Yang mana lampu sen sendiri kondisi listrikanya tidak ada yang rusak atau bermasalah Dan kaca spion sendiri disini semua masih nampak utuh ya Dan lukuan-lukuan disini yang memberikan kesan jauh lebih dinamis Untuk handle sendiri disini mengikuti warna bodi ya teman-teman Next kita lihat di bagian belakang atau bagasi mobil Untuk bagasi belakangnya disini lampu belakangnya ya Tidak ada yang pecah ya kondisinya tidak ada yang cacat Modalnya menonjol dan lancip ya Sehingga memberikan kesan yang jauh lebih tajam Lebih transformatif ya teman-teman Dan untuk di bagian bagasi belakang disini aku ingin review Disini ini tipe G ya teman-teman dan saudara aku Oke kita lihat nih untuk kerangka pintu belakangnya Untuk kerangka pintu belakang sendiri disini tidak ada yang pecah ya Tidak ada yang cacat secara fisiknya Masih mulus masih bagus banget Ya seperti like new ini model second keluaran tahun 2018 Dan pemakaian tahun 2018 Untuk kondisi bagian interiornya bagasi disini masih sangat was-was banget Masih ada space buat teman-teman dan saudara aku ingin meletakkan beberapa barang Seperti koper atau koper mini dan ataupun sepeda lipat Ya ini masih terjangkau Untuk teman-teman dan saudara aku akan lebih baiknya bisa langsung aja cek uniknya ke lokasi Karena akan lebih memudahkan kalian ya bagaimana kondisi mobil second Tentunya mobil second tidak seperti mobil baru Jadi lebih enaknya langsung aja karena bisa tes drive juga Teman-teman dan saudara aku semuanya Selanjutnya kita lihat bagaimana kondisi dari interior atau dalam mobil Dari mobil second Toyota Rush Dengan TPG tahun 2018 transmisi otomatik Jelas nampak ya dari luarnya aja sangat mewah ya Apalagi bagian dalamnya Disini kita lihat bahwa dalamnya perpaduan dua warna yaitu warna black and white Apalagi di bagian dalam dashboardnya Disini sudah di model ya Lebih futuristik dengan perpaduan list chrome Yang mana list chrome disini ya Yang memberikan bentuk frame sehingga jauh lebih mewah ya di kelasnya Kita lihat bagian depan saya yaitu bagian dashboard Disini semua nampak utuh Perpaduan warnanya ya sangat cantik ya menangguan ya List chrome ini benar-benar sangat elegan sekali Oke teman-teman ya disini aku langsung saja lihat bagian lacinya Untuk kondisi laci di bagian dalam masih sangat bagus Rapi dan sudah disediakan dengan buku-buku servis ya dari Toyota nya Oke teman-teman dan saudara aku selanjutnya kita lihat untuk kondisi pintu Kondisi dalamnya Untuk pintu sendiri disini ya ya perpaduan warna seperti bagian dashboard Yaitu ada black and white ya dan untuk penyangga dari tangan disini ya menggunakan warna white Untuk kondisi pintu sendiri handle nya handle chrome dan juga masih sangat mantep ya kondisi pintu Selanjutnya kita cek bagaimana kondisi electric window Nampak masih sangat bagus ya tidak ada yang cacat secara kelistrikannya Oke next kita lihat bagaimana kondisi kaki mobil di bagian dalam sini Untuk kaki mobil sini kondisi bersih ya luas dan sangat nyaman Next kita lihat kondisi tengah atau head unit Untuk head unit sendiri disini ya sudah dilengkapi dengan list chrome ya Membentuk frame disini sehingga memberikan kesan yang mewah ya Dan juga untuk LCD sendiri layar LCD semua komplit ya Tools-tools nya semuanya sudah lebih otomatis ya teman-teman Dan untuk AC kondisinya sangat dingin Dan juga untuk tools pengatur atau setting dari AC sendiri sudah lebih futuristik ya teman-teman Lebih teknologi Untuk transmisinya sendiri disini otomatik ya teman-teman Oke untuk lem tangan disini masih sangat mantep banget Tidak ada kendala Next kita lihat bagian setirannya Untuk setirannya disini masih sangat bagus ya Sangat mantep banget ya Dan juga terdapat beberapa tombol-tombol yang terkoneksion dengan LCD Jadi buat teman-teman yang sedang mengemudi ya Sehingga ingin mengatur volume ya ketika dalam perjalanan Untuk tidak mengganggu perjalanan kalian bisa menggunakan tools yang ada di bagian setirannya Oke untuk sistem pengamanan SRS airbag ya sudah oke Dan yang paling lebih istimewanya mesin ini ya Sorry bukan mesin sih Lebih ke cara menyalakan mobil Ini sudah dilengkapi dengan start stop engine ya Jadi jauh lebih teknologi dari tipe-tipe sebelumnya Ini yang membedakan ya dan harganya juga jauh lebih berkelas Kemudian untuk di bagian odometer disini telah menunjukkan di angka 58.000 Yang mana menandakan mobil ini memang terawat dan sangat baik Kita lanjut ke bagian jok ya Untuk kondisi jok sendiri disini masih sangat lempuk-lempuk dan Bordiran atau modelnya ini jauh lebih futuristik dan lebih model Oke empuk dan lembut banget ya Ban fabric Oke next kita ke bagian kabin kedua Ya kabin tengah Disini kita lihat ya kursi semua empuk dan sangat luas ya Mampu menampung untuk 4 hingga 5 orang ya Mungkin 4 orang dewasa 5 anak-anak Dan untuk bagian AC sudah dilengkapi double power Oke Untuk listrikanya lampu kondisinya menyala ya Depan, tengah, belakang pun juga kondisinya gak ada yang rusak Selanjutnya kita review kondisi mesin dari mobil Toyota Rush Dengan tipe G tahun 2018 berwarna silver Terus mesinnya otomatik ya Seperti apa kondisi mesinnya ya coba kita cek Untuk mengecek kondisi mesin Kita lihat atau kita dengar dulu dari soundnya Atau suara mesin Bahwa di bagian suaranya disini gak ada suara yang mengganggu Suara yang bluduk-bluduk ya Ataupun suara yang kesek-kesek gak ada ya Suara masih normalize Kemudian untuk kondisi bagian dalam mesin mobilnya Ya masih seperti dari bawah pabrikannya ya Gak ada yang berubah Gak ada yang bekas turun mesin Kabel-kabel semua masih sangat grass ya Teman-teman dan saudara aku Untuk kondisi oli dan aki cukup terawat dengan sangat baik Dan juga radiatornya berfungsi dengan sangat baik Selanjutnya di bagian apron ya Untuk kondisi apron disini gak ada yang bekas eksiden atau kecelakaan Gak ada yang bekas karat menandakan banjir ya teman-teman Dan juga untuk bagian mesin sudah dilengkapi dengan peredam suara Ya jadi ketika dalam perjalanan ya teman-teman dan saudara aku Suara mesin tidak akan mengganggu ya tentunya Setelah itu kita lihat kondisi bagian kerangka mesin Untuk bagian kerangka mesinnya disini masih sangat bagus ya Gak ada yang jelek ya Dan kondisinya normal Masih utuh ya Gak ada bekas eksiden Cukup sekian untuk review dari mobil second Toyota Rastipage tahun 2018 Berwarna silver ya Dengan transmisi otomatik ya Mobil yang satu ini terlihat ya Sudah kita lihat ya kondisinya Masih sangat bagus ya Semua terawat dengan sangat baik Untuk teman-teman dan saudara aku sekalian Yang berminat ingin membeli mobil second yang satu ini Caranya mudah Teman-teman bisa langsung saja Klik link whatsapp yang sudah kami sematkan ya Di bagian keterangan channel Simas Media Akan lebih memudahkan teman-teman dan saudara aku Untuk menghubungi ke customer service kami Dan untuk teman-teman dan saudara aku sekalian Yang ingin ya cek langsung unitnya ke lokasi Untuk lokasinya berada di wilayah Muria Selatan Kecematan Kembangan Jakarta Barat ya teman-teman Atau mungkin teman-teman bisa langsung saja Search by Google Maps yaitu Simas Media Itu akan lebih memudahkan teman-teman dan saudara aku menelusuri lokasinya Oke semoga video ini bisa menjadi bahan pertimbangan Bermanfaat setabarokah Mungkin bila saudara aku sedang mencari mobil second lainnya Kami ada masih ada beberapa stok Bisa cek di daftar playlist stok terbaru kami Di situ ya masih beberapa unit yang ready Oke jangan lupa untuk subscribe teman-teman dan saudara aku Agar Simas Media selamakin berkembang maju Bermanfaat setabarokah Apabila saya banyak salah dan kekurangannya dalam bertutur kata Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh